Kitab Amsal, Pasal 7 Hikmat akan menjaga engkau dari perzinaan. Hai anakku, ingatlah perkataanku. Jangan lupa akan perintah yang kuberikan kepadamu. Patuhilah perintahku agar engkau hidup. Buatlah ajaranku menjadi hal yang terpenting dalam hidupmu. Ikatkanlah perintah dan ajaranku pada jari-jarimu. Tuliskanlah itu pada hatimu. Perlakukanlah hikmat seperti seorang perempuan yang kau kasihi dan pengertian seperti orang terdekat padamu. Hikmat dan pengertian menjagamu dari perempuan yang jahat dan dari rayuan gombalnya yang dapat membawamu ke dalam dosa. Suatu hari, aku memandang melalui jendela rumahku dan aku memperhatikan beberapa anak remaja yang bodoh dan seorang di antaranya tidak tahu apa-apa. Ia berjalan melalui pasar menuju tempat perempuan jahat dan berjalan langsung ke rumah perempuan itu. Hari sudah mulai gelap. Matahari sudah terbenam. Malam sudah tiba. Tiba-tiba, seorang perempuan berdiri di depannya. Ia berpakaian seperti seorang pelacur. Ia bermaksud jahat terhadap pemuda itu. Ia perempuan liar dan suka memberontak. Ia tidak merasa senang tinggal di rumah. Ia melewati jalan-jalan, selalu mencari seseorang untuk menjeratnya. Ia memeluk anak muda dan menciumnya. Tanpa malu-malu ia berkata kepadanya. Aku memberikan kurban pergaulan hari ini. Aku telah memenuhi janjiku dan aku masih memiliki banyak makanan. Jadi, aku keluar mencari engkau. Dan sekarang engkau ada di sini. Aku telah membentangkan spray buatan Mesir di tempat tidurku. Aku telah menyemprotnya dengan minyak wangi, aroma cendana, dan kayu manis. Marilah kita bercumbu sepuas-puasnya sepanjang malam. Kita dapat bercinta sampai pagi. Suamiku sedang pergi berdagang. Ia telah membawa cukup uang untuk perjalanan jauh. Ia belum kembali dua minggu lagi. Perempuan itu menggodanya dengan rayuan manisnya. Ia memikat laki-laki dengan kata-kata mesra. Dia mengikutinya seperti lembu jantan dibawa ke perjagalan. Dan, seperti rosa, masuk dalam jerat. Dengan pemburu yang telah siap memanah menembus hati. Ia bagaikan seekor burung yang terbang menuju jaring. Ia tidak tahu hidupnya dalam bahaya. Sekarang, hai anak-anak, dengarkanlah aku. Perhatikanlah perkataanku. Jangan biarkan hatimu membawamu kepada perempuan jahat. Jangan mau mengikuti jalan yang diinginkannya. Ia telah meninggalkan banyak mayat di belakangnya. Ia telah menjatuhkan banyak orang perkasa. Rumahnya adalah tempat maut. Jalannya langsung menuju kuburan. Jalan. 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 Terima kasih.